Dari mana kita sudah boleh mengkosor sholat? Dari mana kita sudah boleh mengkosor sholat? Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan sejak keluar rumah sudah boleh mengkosor sholat. Misalnya saya mau ke Bandung. Saya mau ke Bandung. Begitu saya keluar rumah saya, Jakarta Timur, ya sudah, saya sudah boleh masuk waktu dur, saya boleh langsung jama, langsung dua-dua rakaat. Kenapa? Karena saya sudah keluar dari rumah saya. Dan ini pendapat sebagian salaf. Begitu keluar rumah, dia sudah boleh mengkosor. Sebagian lagi mengatakan, dia sudah boleh mengkosor ketika dia sudah naik tunggangan. Kalau zaman sekarang sudah naik mobilnya, sudah. Orang misalnya mau ke Bandung naik motor, dia sudah naik motor, sudah jalan, sudah. Karena niat dia bukan jalan ke sini, dia mau ke Bandung. Ketika dia sudah mulai naik motor, atau naik mobil, atau naik tunggangan zaman dahulu, berarti dia sudah mulai start safarnya. Sudah mulai dihitung dia musafir. Maka sejak saat itu dia sudah boleh untuk mengkosor sholat. Ini pendapat. Pendapat yang jumur ulama, mereka mengatakan, jika dia sudah keluar dari bangunan kotanya. Ini kita bicara tentang zaman dahulu. Kota Madinah misalnya. Ibaratnya dulu hanya seperti Masjid Nabawi zaman sekarang. Kita kalau melihat ada miniatur tentang kota Madinah zaman dahulu. Jadi seluas Masjid Nabawi sekarang, itulah kota Madinah. Jadi dipagari, dipagari. Seperti pagar Masjid Nabawi. Artinya kalau seorang sudah keluar dari bangunan tersebut, dia sudah keluar dari bangunan-bangunan kota Madinah. Zaman dahulu seperti itu. Jadi rangkaian bangunan yang bersambung-bersambung, kalau dia sudah lewati rangkaian bangunan tersebut, maka dia baru boleh untuk mengkosor. Makanya Nabi SAW kapan mulai mengkosor? Nabi tidak mengkosor dari kota Madinah. Nabi mengkosor ketika Nabi sampai di Dhul Huleyfah. Sampai Dhul Huleyfah. Dhul Huleyfah dari Madinah kira-kira 11 kilo, yaitu 6 mil kira-kira 11-12 kilo. Namun ketika Nabi sudah meninggalkan, karena dari Masjid Nabawi kota Madinah ke Dhul Huleyfah, itu bangunan tidak ada rumah. Kosong. Ketika Nabi sampai Dhul Huleyfah, Nabi sudah boleh mengkosor sholat. Bahkan Nabi nginap sehari di situ, Nabi mengkosor sholat. Padahal kenapa tujuannya Mekah? Nah ini parulang menafsirkan, kenapa Nabi sudah boleh mengkosor sholat ketika Dhul Huleyfah, padahal jarak masih 11 kilo? Apakah karena dia sudah keluar dari rumahnya dengan niat safar? Ataukah dia sudah naik kendaraannya karena niat safar? Ataukah karena sudah meninggalkan bangunan kotanya, sehingga dia sudah dikatakan musafir. Inilah khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama. Wallahualam bisawab, pendapat Jumhur lebih hati-hati, bahwasannya seorang tidak memulai safar, kecuali jika dia sudah meninggalkan kotanya. Jika dia sudah meninggalkan kotanya. Demikian juga, dia akan boleh terus melakukan keringanan musafir dengan mengkosor, menjama. Meskipun dia sudah menuju pulang, misalnya dia sudah menuju pulang, sampai dia masuk dalam areal kotanya, baru sudah tidak boleh lagi. Dan itulah pendapat Ali bin Abi Talib r.a. Saya bacakan riwayatnya. Ali bin Rabi'ah al-Asadi dari Ali bin Rabi'ah al-Asadi Kami keluar bersama Ali bin Abi Talib dan kami sedang memandang ke Kufah. Maka dia pun sholat dua rakaat. Jadi sudah keluar, baru lihat Kufah. Kufah sudah di belakang. Sudah ditinggalkan. Bukan masih dalam Kufah. Karena Ali bin Abi Talib ketika beliau menjadi amirul mu'minin, maka ibu kota Islam pindah ke Kufah. Maksudnya dia bermarkas di Kufah. Sebelumnya Uthman bin Afan bermarkas di kota Madinah. Nabi s.a.w. Abu Bakar, Umar, Uthman semuanya menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan. Ada pun Ali bin Abi Talib ya mungkin karena kemasratan yang dilihat, maka dia pun pindah ke Kufah menjadikan pusat pemerintahan di sana. Maka satu hari ada yang bersafar bersama Ali kata dia, kami keluar meninggalkan Kufah. Berarti Kufah sudah ditinggalkan. Maka sejak meninggalkan Kufah, Ali bin Abi Talib sholat dua rakaat. Berarti dia tidak sholat dua rakaat semenjak ketika masih dalam kota Kufah. Suma roja'a fasolat rakatain. Kemudian ketika pulang ke kota Kufah, beliau juga sholat dua rakaat. Wahuwa yang dhuru'il koryah. Dan kelihatan Kufah di depan, fa'kulnalahu kami berkata, ala tusalli arba'an wahai Ali bin Abi Talib, tidakkah engkau sholat empat rakaat? Ini Kufah sudah di depan mata. Kata Ali, hatta nadukulaha. Sampai kita masuk dulu. Sampai kita masuk dulu. Inilah di antara sisi pendalilan Jumhur dan ini berdasarkan pemahaman para salaf, di antara pemahaman Ali bin Abi Talib, bahwa ini masalah khidup, tidak ada nas dari Nabi SAW. Tidak ada nas dari Nabi SAW, bahwasannya, kapan seorang sudah boleh, boleh ya tarakhas, sudah awal boleh mulai untuk mengkosar sholat, menjamak sholat, sejak kapan? Tadi saya katakan, ada yang mengatakan, semenjak keluar rumah sudah boleh. Ada yang mengatakan, semenjak naik kendaraan sudah boleh. Dan Jumhur mengatakan, semenjak kamu keluar dari bangunan di kampungmu, di kotamu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Abi Talib, radiyallahu ta'ala, anhu. Karena kalau kita masih di kampung kita, kita belum dikatakan musafir. Orang lihat kita, belum mengatakan kita musafir. Kita masih di kampung. Misalnya saya tinggal di Jakarta Timur, ya saya sudah keluar sekilo, dua kilo, tapi saya masih di Jakarta Timur. Kamu musafir ya? Mau safar. Tapi kondisi kita masih di kota tersebut, maka tidak dikatakan secara urf, kita dikatakan musafir belum. Karena kita masih dalam kota kita. Kalau begitu, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang, kapan kita sudah boleh mulai menjama' sholat dan mengkosar sholat? Kita tahu, zaman sekarang bangunan tidak ada putus-putusnya. Jakarta begitu luasnya, bahkan gabung dengan Tanggerang, tidak ada putus-putusnya. Jalan nyambung terus. Jadi kalau kita menjadikan patokan, kapan bangunan selesai, baru kemudian tanah kosong berbangunan lagi, maka tidak akan pernah selesai. Maka kita tahu bahwasannya, disyariatkan yang mengkosar dan menjama' adalah untuk keringanan. Maka, seperti Jakarta. Jakarta terdiri atas beberapa kota. Ada kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Menurut saya, kalau kita sudah tinggal di, namanya satu kota, ini kok provinsi Jakarta, ada beberapa kota. Sama seperti, kalau kita bicara Papua Barat, ada Sorong, ada Manukwari, ada beberapa kota-kota. Sama seperti, kita mungkin, kita bilang, apa namanya, Jawa Barat, macam-macam. Ada Bogor, ada banyak kota. Ada Bandung, dan yang lainnya. kita ada provinsi Jakarta, kita ada beberapa kota. DKI Jakarta, kemudian ada, apa namanya, Jakarta Pusat, ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Kalau ternyata kita sudah meninggalkan areal kita, saya tinggal di Jakarta Timur. Kalau kita sudah meninggalkan areal di Jakarta Timur, dan kita niatnya ke Bandung, kapan kita sudah meninggalkan Jakarta Timur, kita sudah boleh mengkosor, kita sudah boleh menjama. Ini pendapat yang menurut saya, kuat ya. Tapi ada pun, kalau kita mengatakan harus meninggalkan Jakarta secara total, meninggalkan provinsi secara total, ya ini, suatu yang berat ya. Padahal asalnya, asalnya, Safar untuk memberikan keringanan ya. Artinya kalau orang tinggal Jakarta Utara, kemudian dia ingin pergi ke Bandung, dia harus menempuh jalan yang jauh, sekali sampai keluar Jakarta, itu pun bangunan masih bersambung. Terus kapan dia mulai boleh mengkosor? Maka, Allah Alhamdulillah, kita, misalnya saya di Jakarta Timur, kemudian kita pergi, mau bersafar ke Makassar. Pergi ke Bandara Udara Cengkareng. Ya sudah, Cengkareng masuk Tanggerang. Kita sudah boleh mengkosor, sudah boleh menjama di situ. Karena kita sudah keluar kota kita. Benar, bangunan bersambung sampai ke Tanggerang. Kalau begitu, caranya kita tidak akan pernah mengkosor. Mau jarak 100 kilo, 200 kilo, bangunan itu bersambung. Kalau Jakarta, 100 kilo mungkin masih bersambung-bersambung, ada aja bangunannya. Maka, kapan kita sudah meninggalkan Jakarta Timur, kemudian kita pergi ke, ke, Tangerang, ke Cengkareng, kita sudah boleh kosor, sudah boleh jama. Karena tujuan kita bukan ke Tanggerang. Kalau orang dari Jakarta ke Tanggerang, tidak ada yang bilang musafir. Tapi tujuan kita adalah keluar kota, cuma kita mampir ke Bandara, sebagaimana Nabi mampir ke Dulhu Laifah. Nabi mau ke Mekah, mampir di Dulhu Laifah. Seharian tinggal di Dulhu Laifah, Nabi SAW mengkosor sholat. Seharian. Maka demikian juga kalau kita misalnya, pingin ke Bandung, atau pingin ke Makassar, pingin ke Saudi, kita mampir di Cengkareng, kita sudah boleh mengkosor, menjama di situ. Sama, begitu halnya kalau kita pulang. Kita pulang dari Makassar, kita masih di Bandara. Belum balik ke Jakarta Timur, misalnya rumah saya Jakarta Timur. Maka belum balik ke Jakarta Timur, kita masih boleh mengkosor, mampir di Bekasi, kita masih boleh mengkosor, kita Jakarta Selatan, kita masih boleh mengkosor, karena kita belum masuk ke kota kita. Belum masuk ke kota kita, ya. Lain halnya, ketika saya dari Jakarta Timur, pingin ke Bandung, lewat Bandara Halim. Ini jadi masalah, karena Halim berada di Jakarta Timur. Apakah saya boleh mengkosor di Halim? Kalau kita mau komitmen dengan pendapat kita, kalau sebelum keluar kota, areal sebagaimana kota kita, maka tidak boleh kita mengkosor. Tapi kalau kita ikut pendapat tadi, selama keluar rumah sudah boleh kosor, selama sendirian kendaraan sudah boleh kosor, maka jangankan ke Halim, ke restoran sebelah saja sudah boleh mengkosor. Tapi saya katakan tadi, kalau saya di Jakarta Timur, kemudian saya ingin safar lewat Halim, maka saya tidak mengkosor ketika di Halim, karena Halim berada di Jakarta Timur. Tapi bagi yang tinggal di Jakarta Selatan, tinggal di Jakarta Utara, mereka di Halim, mereka sudah boleh mengkosor dan menjama. Jadi kita kembalikan sederhananya begini. Kapan kita mulai mengkosor? Sekarang, yang pertama kita pertanyakan, kita mau ke mana dulu? Apakah jarak perjalanan kita lewat dari 80 km? Dihitung, iya benar, lewat dari 80 km. Itu jarak kita safar. Contohnya, saya ingin ke Cianjur. Insya Allah lebih dari 80 km. Atau saya ingin ke Bandung. Saya ingin ke Bandung, 100 km lebih. Saya ingin ke Bandung. Berarti jarak saya, jarak tempur adalah jarak safar. Tapi kapan saya boleh mulai mengkosor sholat, menjama sholat? Kalau saya sudah meninggalkan Jakarta Timur, saya sudah mulai masuk tol, kalau mulai sampai sudah ke Jakarta Jauh, tak ke mana, sudah mampir, saya sudah boleh mengkosor, saya sudah boleh menjama. Terus nanti sampai di sana, saya boleh menjama. Kemudian ketika saya balik, saya masih boleh menjama dan mengkosor, sampai saya masuk ke RL Jakarta Timur. Wallahu'alam bisawaham. Wallahu'alam bisawaham.